Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nasib dan Hoki, di mana pada kali ini kita akan mengulas mengenai beberapa cara melihat makhluk gaib dengan mudah tanpa amalan ataupun puasa tertentu. Video ini akan sangat cocok bagi Anda yang ingin membuka mata batin dengan tujuan hanya untuk melihat hal-hal gaib, Dengan cara-cara yang akan dijelaskan nanti, Anda dapat melatih mental Anda sebelum benar-benar membuka mata batin Anda. Karena sekalinya mata batin Anda dibuka, maka tidak akan bisa ditutup atau tertutup dengan sempurna seperti sedia kalah, dan jika mental Anda tidak begitu kuat, maka resikonya tidak akan pernah sebanding dengan hasilnya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melihat makhluk gaib dengan mudah tanpa amalan dan puasa tertentu, serta tidak melibatkan pembukaan mata batin sama sekali. Cara melihat makhluk gaib dengan mudah yang pertama, adalah dengan menggunakan cakar atau kaki ayam mentah. Dengan menggantungkan beberapa cakar ayam yang masih mentah di tempat yang dianggap angker, maka Anda akan mengundang makhluk gaib yang bernama kuntilanak untuk datang. Mereka akan datang karena mencium bau amis, dan jika beruntung, Anda bisa melihat mereka makan dengan cara menjilati dan menghirup aroma dari cakar ayam tersebut. Dan jika Anda perhatikan, cakar ayam yang sudah dimakan oleh sosok kuntilanak tersebut, akan menjadi kisut dan berwarna biru kehitaman. Apabila dengan cakar mentah tersebut Anda masih belum berhasil melihat sosok kuntilanak, maka ada satu cara lagi yang peluang keberhasilannya lumayan tinggi, yaitu dengan mengganti cakar ayam mentah dengan pembalut wanita yang sudah bekas dipakai. Cara ini harus dilakukan setelah lewat tengah malam, dan Anda harus melihatnya dari kejauhan agar tidak mengganggu aktivitas dari kuntilanak tersebut. Cara melihat makhluk gaib dengan mudah yang kedua, adalah dengan menggunakan tanah kuburan. Kita semua paham bahwa tanah kuburan memiliki energi negatif yang sangat kuat sebagai sarana untuk ritual yang tidak baik, seperti santet, teluh, dan lain-lain. Tanah kuburan yang paling angker, berasal dari kuburan seseorang yang meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Apalagi semasa hidupnya, orang tersebut merupakan seorang dukun ilmu hitam. Dengan mengambil segenggam tanah dari kuburan tersebut, kemudian mengoleskannya pada kedua kelopak mata Anda pada saat menjelang maghrib, maka hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum Anda melihat berbagai penampakan. Aura mistis dari tanah kuburan yang menempel pada kedua kelopak mata, diakini akan mengundang berbagai entitas makhluk gaib, bahkan akan mengundang sosok gaib sang pemilik tanah kuburan yang kita ambil. Yang harus diperhatikan ketika memakai metode ini, adalah berhati-hatilah saat membuang sisa dari tanah kuburan, karena jika sampai tercecer di rumah sendiri maka akan gawat akibatnya. Kemudian cara melihat hantu dengan mudah urutan yang ketiga, adalah dengan melihat tempat angker melalui kedua kaki kita. Dengan membelakangi suatu tempat angker yang kemudian melihatnya melalui celah di antara kedua kaki kita, maka ada kemungkinan kita bisa melihat sosok penunggu gaib di tempat tersebut. Dengan melakukan hal itu, dianggap bisa membuat para penunggu di tempat tersebut menjadi marah dan menampakkan diri karena kita dianggap sudah berlaku tidak sopan. Cara ini sudah dikenal semenjak zaman nenek moyang, dan tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara yang lain. Cara yang keempat untuk melihat hantu dengan mudah, adalah dengan meletakkan cermin datar yang saling berhadapan di malam hari. Dengan memposisikan cermin datar yang saling berhadapan, akan menimbulkan pantulan bayangan yang tidak terbatas jumlahnya di dalam cermin. Kondisi yang seperti itu, dipercaya akan menjadi portal bagi makhluk halus untuk bisa masuk dan terhubung dengan dunia kita. Situasi yang seperti ini jika tidak diketahui, akan bisa membuat suatu rumah menjadi angker, karena di dalam rumah tersebut terdapat suatu portal gaib yang berasal dari cermin yang berhadapan. Layar televisi ataupun lensa kamera yang saling berhadapan dalam waktu yang cukup lama, bisa menjadi penyebab munculnya suatu portal gaib tempat lalu lintas makhluk astral. Cara mudah untuk melihat makhluk gaib yang kelima, adalah dengan tidur melintang di tengah pintu pada malam hari. Pintu selain dipakai untuk lalu lintas manusia, ternyata juga menjadi sarana keluar masuk bagi makhluk halus. Sehingga ketika Anda tidur melintang di tengah pintu, Anda telah menghalangi lalu lintas para makhluk halus tersebut. Hal itu akan menyebabkan Anda mengalami tindihan dan perasaan sakit seperti diinjak-injak oleh orang pada saat bangun tidur. Selain itu, dengan tidur melintang di tengah pintu, Anda akan dapat melihat penampakan dari makhluk halus yang akan melintas ketika Anda berada pada kondisi antara tidur dan sadar. Tidur tepat di bawah garis pertemuan dua atap rumah yang miring, atau biasa disebut dengan wuung di Jawa, juga akan membuat Anda didatangi oleh makhluk halus. Selain sumur, wuung atau wuungan adalah tempat kediaman daripada jin rumah. Jin ini biasanya bersifat netral dan hanya akan menampakkan diri pada saat-saat tertentu saja. Cara melihat makhluk gaib dengan muda urutan ke-6, adalah dengan bersiul pada malam hari di dekat kebun pisang. Kebun pisang dikenal sebagai tempat tinggal favorit bagi entitas pocong, mereka suka dengan aura lembab dan dingin yang dimiliki oleh pohon pisang. Dengan bersiul di dekat kebun pisang, dianggap akan memancing sosok pocong untuk keluar dan menampakkan dirinya. Cara yang lain yang juga masih berhubungan dengan pohon pisang, adalah dengan memakai batang pohon pisang sebagai bantal ketika tidur, terutama batang pohon pisang yang sudah bekas dipakai memandikan orang yang sudah meninggal. Dengan melakukan cara seperti ini, Anda tidak hanya akan melihat sosok entitas pocong saja, namun juga entitas gaib yang lain yang wajahnya akan Anda ingat seumur hidup. Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai 6 cara melihat makhluk gaib dengan mudah, tanpa amalan ataupun puasa tertentu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua, Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin.